selamat menikmati 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 Nah ini ada kemiri Ini banyaknya 1 sendok makan Tapi kalau belum dihancurkan Ini banyaknya 4 buah ya Lalu ditumbuk atau di blender Nah hasilnya jadi 1 sendok makan Oke lanjut lagi teman-teman Ini ada merica bubuk Banyaknya 1 sendok makan Dan juga penyedap rasa ayam yang warna kuning Itu banyaknya 1 sendok makan juga ya teman-teman Oke lanjut lagi Kemudian ini ada garam Beserta micin ya Nah kalau micin ini opsional teman-teman boleh gunakan atau tidak Tapi kalau saya disini Saya gunakan ya Dan ini masing-masing banyaknya 1 sendok makan Nah ini ada jinten Jinten ini banyaknya 1 sendok teh Dan ini ada ketumbar Ketumbar bubuk Ini banyaknya 1 sendok makan ya teman-teman Lalu disini ada air matang Sudah masak ya teman-teman Sudah matang ya Nah ini saya gunakan kurang lebih 2 liter dulu Jadi teman-teman siapkan 2 liter ya Oke nanti kalau kurang Tinggal ditambah ya Atau lebih bisa dikurangi nanti Jadi tetap saksikan terus nih video ini sampai habis ya teman-teman Oke lanjut lagi bahan yang terakhir adalah Tentunya minyak goreng ya teman-teman Nah ini teman-teman siapkan kurang lebih 300 ml dulu ya Jadi nanti kita akan lihat banyaknya seberapa minyaknya Di saat kita di dapur ya Nah itu Oleh karena itu teman-teman tetap saksikan terus video ini Jadi tahu bahan-bahannya semana ya Oke Sekarang kita lanjut prosesnya bagaimana Tetap saksikan teman-teman Nah sekarang teman-teman siapkan bawang merah, bawang putih Bunyit, pala, jahe Lengkuas Lalu jinten Kemiri, ketumbar Merica bubuk, penyedap rasa ayam, garam dan micinnya Kita blender ya teman-teman Serta tambahkan air sedikit Dan nanti hasilnya akan seperti ini nih Nah kayak gini ya teman-teman Hasil blendernya Oke lanjut lagi prosesnya Lalu yang ini kita untuk sambalnya nanti ya teman-teman Nah ini cabai rawitnya Kita cuci bersih Lalu kita rebus Habis itu di blender Nah saat di blender itu tambahkan garam Satu sendok teh saja Cukup ya teman-teman Dan nanti hasilnya akan seperti ini nih teman-teman Nah kurang lebih kayak gini ya hasilnya teman-teman Jadi direbus Lalu di blender Tambahkan garam Satu sendok teh beserta air sedikit saja Oke sekarang kita lanjut ke dapur ya teman-teman Jadi tetap stay tune Oh iya teman-teman Sebelum ke dapur jangan lupa nih diris-iris juga ya Untuk daun bawang, daun seledri dan tomatnya nih Seperti ini ya teman-teman Nah sekarang baru kita lanjut nih ke dapur Nah teman-teman Sekarang kita sudah di dapur ya Nah ini teman-teman siapkan Wadah untuk merebus airnya Lalu kita masukkan airnya Yang sebanyak 2 liter itu Setelah ini hidupkan api Dan juga jauhkan api dari jangkauan anak-anak Serta jauhkan dari benda-benda yang dapat terbakar Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita siapkan ya Nah disini pakai setengah ekor saja Nah sambil kita tunggu Ayamnya direbus Kita merebus juga telurnya nih Nah ini ya Gitu ya teman-teman Oke sekarang kita tunggu ayamnya Sampai airnya mendidih dulu Setelah telurnya matang ya Habis direbus Teman-teman siapkan lagi air panas Sampai mendidih ya Ini untuk merebus sounnya Bihun jagung ya Beserta togenya Nah Setelah teman-teman rebus Bihun beserta togenya ya Sekarang teman-teman siapkan penggorengan Beserta minyak goreng Nah kurang lebih 2 sdm makan saja Sampil kita tunggu ya Ini ayamnya juga masih belum Matang banget ini ya teman-teman Ini lumayan lama ini Sekitar 20 menit sampai setengah jam ya Nah sekarang kita ketunggu yang satu Kita sekarang masukkan bumbu yang sudah di blender tadi Lalu kita tumis dulu sebentar Nah habis itu kita masukkan serai Daun salam beserta daun jeruknya ya teman-teman Kita aduk-aduk dulu Kurang lebih 2 menitan Oke ini udah 2 menitan ya teman-teman Jadi langunya sudah hilang Dan harumnya sudah mulai keluar Nah sekarang habis ini teman-teman Masukkan bumbu ini ya Yang kita tumis ini Masukkan ke dalam ayam yang sedang direbus ini nih teman-teman Sekarang kita masukkan ya Semuanya kita masukkan Oke Ini juga gak lama ya teman-teman Bumbunya setelah masuk ini Kurang lebih 5 menitan lah ya teman-teman Dan kita tunggu dulu Nah ini sudah matang ya teman-teman Sekarang kita angkat ayamnya Dan teman-teman siapkan juga penggorengan Lalu kita goreng sebentar nih ayamnya nih Oke Angkat dulu Teman-teman jangan lupa siapkan penggorengan Nah ini ya teman-teman ya Sudah matang dia Oh sudah pecah ya Oke Sekarang masukkan minyak goreng Ke penggorengan yang teman-teman sudah siapkan ya Ini kurang lebih 200-300 mili Untuk menggoreng ayamnya Setelah minyak panas Teman-teman masukkan ayamnya Oke Sambil kita goreng ya teman-teman Nah ini disampingnya kuahnya Tetap kita biarkan dia panas Supaya nanti dimakannya Kuahnya masih panas-panas ya teman-teman ya Oke kita tunggu ini ya ayam gorengnya Nah ini sudah mulai matang ya teman-teman Jadi gak lama ini 3 menitan saja cukup Lalu kita angkat dan nanti disuir-suir Oh ya catatan aja nih teman-teman Kalau tidak digoreng juga tidak apa-apa ya Itu selera teman-teman lagi Jadi disini saya goreng Supaya dia ada garing-garingnya pas dimakan Begitu teman-teman Oke Nah ini kita angkat dan kita suir-suir ya Nah ini ayamnya sudah kita suir-suir ya teman-teman Nah jadi ini Siapkan juga tempat Nah ini untuk tomat yang sudah kita iris-iris tadi Nah kolnya juga kita iris-iris Dan ini telur yang sudah kita rebus ya Dan ada toge beserta Bihun jagungnya Oke Sekarang teman-teman Kita akan review bagaimana hasilnya Seperti biasa Mita yang akan mencobanya Jadi Mita teman-teman Harap saksikan terus ya video ini Sampai habis Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke meja makan Dan kita lihat hasilnya bagaimana Oke teman-teman Sekarang kita sudah hidangkan di atas meja makan ya Seperti ini kira-kira hasilnya Nah itu disitu ada jeruk nipis Jeruk limo dan juga sambalnya Oh iya teman-teman Kalau ada kecap Boleh teman-teman kecap ya Karena kita disini lagi yang ada kecap Jadi kita tidak pakai kecap manis Sekarang seperti biasa Mita yang akan mereview dan mencoba Hasil soto ayam kuah bening ini Gimana Mita rasanya? Ini enak Kurih Lezat Hikmat Pokoknya semua jadi satu Untuk kuahnya sendiri ya Juga udah seger Kalau mau lebih seger lagi bisa tambahin jeruk nipis dan jeruk limo Dan bagi yang penyuka pedas Bisa tambahin sambal sesuai selera kalian masing-masing Dan juga bagi yang suka manis bisa tambahin kecap Karena berhubung disini gak ada kecap Jadi ya kalian Ituin sesuai selera kalian masing-masing deh Pokoknya ini cocok banget buat anak kecil Karena kuahnya gak pedas juga Dan juga ini cocok ya buat dimakan saat sahur Ataupun buka puasa Ataupun lagi makan bareng-bareng keluar Pokoknya enak deh semua jadi satu Oke gitu ya teman-teman Jadi soto ayam ini cocok banget Nah kalau untuk kuah sotonya sendiri Itu dia tidak ada pedasnya Jadi cocok untuk anak-anak ya Mita ya Nah kalau pecinta pedas Bisa tambahin Tambahin sambalnya dan kecap manisnya Sesuai selera kalian Sesuai selera teman-teman Oke ini bisa dimakan saat sahur Buka bersama Atau di saat makan bersama keluarga Ya teman-teman Sekian dulu ya reviewnya Bagaimana hasil dari soto ayam ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Nah teman-teman bisa bagikan video ini Di media sosial teman-teman Nah mana tau ada sahabat atau kerabat Dari teman-teman semua yang membutuhkan Dari resep kami ini kan jadi bisa bermanfaat Oke sebelum kami akhiri Kami ucapkan terima kasih banyak Bagi yang telah men-subscribe Dan bagi yang belum Silahkan di-subscribe Silahkan di-subscribe Terus Mith di apa lagi? Di-like, komen, dan subscribe video ini Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga Oke dan Bisa dapat pemberitahuan kalau kita gak upload video ini Oke nah Dan juga kami minta maaf Yang sebesar-besarnya Kalau ada kesalahan dalam kata-kata Atau perbuatan dalam pembuatan video ini Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bagi yang masih berpuasa tetap Semangat Jangan sampai kendor ya Mitha ya Sampai akhir puasa di tahun 2021 ini Ayo sedikit lagi Sedikit lagi Oke teman-teman Sekian dulu Dadah Assalamualaikum Mantap Lama Lama Bana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.